Akibat masih terendam oleh lumpur sekolah dasar negeri 2 Gesing kecematan Banjar Buleleng masih tetap meliburkan murid-muridnya. Badan pendanggulangan bencana daerah Buleleng akhirnya menerjunkan mobil tangki air untuk membantu membersihkan lumpur yang berada di sekolah tersebut. Dikarenakan lumpur belum sepenuhnya bisa dibersihkan oleh pihak sekolah dan warga di 4 ruangan di sekolah ini, maka pembersihan lumpur ini pun langsung dibantu oleh pihak BPPD Buleleng dengan menerjunkan 10 petugas dan ditambah dengan 1 truk tangki air. 1 unit truk tangki air ini untuk membantu membersihkan lumpur yang masuk ke halaman dan ruang kelas di sekolah ini. Kepala Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Buleleng, Madi Subur menjelaskan terlambatan bantuan untuk membersihkan ini dikarenakan banyak titik longsor yang terjadi di Buleleng. Sehingga pembersihan baru bisa dilakukan meskipun pihak sekolah dan warga telah melakukan gotong royong Senin pagi kemarin. Bencana tanah longsor maupun banjir terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Buleleng. Banyaknya bencana alam ini diakibatkan topografi Buleleng yang berbukit, dengan ditambah hujan deras maka terjadi longsor dan banjir bandang. Tidak itu saja jembatan darurat di Sungai Sabah yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali juga hanyut terbawa banjir. Akibatnya para siswa di SD Negeri 5 Rindikit tidak bisa menyeberang ke sekolah. Terpaksa, para siswa yang dari luar desa Rindikit diangkut dengan menggunakan kendaraan milik Polsek Seririt. Sebanyak 12 siswa ini diantarkan polisi hingga ke sekolah maupun saat pulang sekolah dijemput oleh personil kepolisian. Sementara, di beberapa titik ruas jalan Kabupaten Penghubung, beberapa desa di kecamatan Busung Biu Buleleng Jebol. Salah satunya titik terparah berada di tengah hutan nasional Bali Barat ini. Ruas jalan penghubung tiga desa ini jebol sebesar 1 meter dengan panjang hampir 15 meter. Akibatnya para pengendara harus lebih waspada dan menggunakan sistem buka-tutup. Jebolnya bibir jalan ini diperkirakan dua hari yang lalu. Warga berharap jebolnya ruas jalan Kabupaten ini segera diperbaiki pemerintah. Jika dibiarkan, maka jalan ini akan jebol kembali sehingga dikhawatirkan jalan ini terputus. Jika terputus, warga pun harus memutar lebih jauh untuk menuju tiga desa yakni desa Sepang, desa Pucaksari, dan desa Tista. Putu Bijana melaporkan untuk NET.